Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Buat kita yang lahir tanggal 18 sampai tanggal 24 Februari, ini bukan tahun yang tepat untuk mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Kamu harus melebarkan jaringan serta wawasanmu pada banyak orang. Banyak hal menarik yang akan kamu temui. Berikut adalah ramalan Zodiac yang dimulai dari 1. Fibra, September tahun 23 Oktober tahun 22 Ramalan minggu ini Sikap tegasmu kali ini bisa memberi perubahan yang begitu besar. Memilih satu di antara berbagai pilihan memang tak pernah mudah. Tapi begitu sudah bisa menetapkan pada satu Keputusan besar Maka jalanmu ke depannya akan selalu dipermudah. Jaga ekspektasi agar tidak terlalu berlebihan juga Ya, ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Minggu yang berat Ada luka yang kembali terbuka dan Memberi duka yang begitu dalam Kesedihan kali ini membuat segalanya terasa begitu suram Untuk yang sudah berpasangan Dia sedang berusaha memberikan yang terbaik untukmu Hargai setiap usaha dan perjuangannya Meski belum sempurna Dia sudah berusaha keras untuk kebahagiaanmu Keuangan Bekerja kalau setengah hati hasilnya memang tak akan maksimal Jangan terlalu serakah mengerjakan banyak hal bersamaan Bagi prioritas dengan baik agar tidak menyusahkan rekan Kerja yang lain Keuangan kali ini pun sudah lebih stabil dari sebelumnya 2. Aris Maret tahun 21 April tahun 19 Ramalan minggu ini Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum membuat sebuah keputusan baru kali Ini Sebaiknya memang didiskusikan dengan orang-orang terdekat yang lain Ya Kalau cuma dipikir dan dipendam sendiri Nantinya malah bikin stres Nggak ada salahnya kok untuk meminta bantuan orang lain karena Ternyata memang banyak yang peduli padamu Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Banyak orang yang menghakimi status jomblumu Keep kalem Masih ada orang-orang terdekat yang lebih peduli dan sayang padamu Untuk yang sudah berpasangan Ada cobaan baru yang menghadang dalam hubunganmu Awalnya bikin shock Tapi setelah berusaha berpikir lebih jernih akan ada titik terang yang akhirnya bisa didapatkan Yang penting jaga kepercayaan satu Sama lain Ya Keuangan Melepaskan pekerjaan yang sudah lama digeluti memang tak mudah Namun Demi mendapat peluang yang lebih baik kita perlu membuat keputusan besar Kini memang saatnya untuk ikut memikirkan kesejahteraan Yang kita dapat dari pekerjaan yang kita geluti setiap harinya 3. Taurus April tahun 20 Mei tahun 20 Ramalan minggu ini Hal-hal yang tampaknya sepele dan sering diabaikan ternyata bisa memberi pengaruh yang besar dalam Berbagai hal yang saat ini sedang kamu usahakan Selain melihat gambaran utuh dari sesuatu Penting juga untuk memperhatikan detail-detail dan hal yang lebih rincin lainnya Kadang karena terlalu fokus pada Satu hal Sampai melupakan hal-hal lain yang ternyata jauh lebih penting Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Membuka hati untuk seseorang yang baru memang perlu Namun, jangan terlalu dipaksakan ya Bila masih, ada luka yang butuh waktu untuk sembuh Tak ada salahnya untuk memberi diri kita lebih banyak waktu Untuk yang sudah berpasangan Masalah yang sempat bikin hubungan di ujung tanduk ternyata bisa Jadi bagian dari proses pendewasaan Tetaplah berusaha melihat sisi positif dari setiap hal yang ada Pastinya juga perlu tetap saling mendukung satu sama lain Keuangan Mendapatkan pekerjaan impian memang tak semudah seperti Yang ada dalam angan Kegagalan demi kegagalan mungkin harus dihadapi Tapi bila memang pekerjaan itu layak didapatkan maka jangan mudah menyerah Dengan pekerjaan impian itu, kondisi keuangan pun bisa lebih Membaik ke depannya 4. Gemini Mei tahun 21 Juni tahun 20 Ramalan minggu ini Sebuah keinginanmu ditentang banyak orang Ini jadi kesulitan sendiri untukmu Bahkan orang terdekatmu ikut menentang keinginanmu tersebut Di sini memang kamu perlu lebih bijak dan sabar dalam menjelaskan keinginanmu tersebut Kalau mereka paham kalau keinginanmu itu demi kebaikan banyak orang Pasti segalanya akan dipermudah untukmu Hanya butuh cara berkomunikasi yang lebih bijak dan terbuka saja Ramalan cinta untuk yang masih sendiri Ternyata dia lebih memilih yang lain Semua perjuanganmu untuk mendapatkannya tampaknya akan sia-sia belaka Tapi kamu akan banyak belajar banyak hal dari pengalaman ini Untuk yang sudah berpasangan, masalah yang tadinya tampak sepele bisa jadi sangat besar karena terlalu menuruti ego masing-masing Saatnya untuk kembali saling mengingatkan bahwa perbedaan yang ada Ternyata selalu untuk dipermasalahkan Kau orang yang bisa benar-benar kita percaya untuk membuat Keputusan besar ini 5. Kanser Juni tahun 21 Juli tahun 22 Ramalan minggu ini Saran dan kritik orang lain jangan ditelan mentah-mentah Tak semua kata-kata orang lain itu baik Saatnya untuk lebih jeli dalam menyaring mana saran yang membangun Dan mana Yang tidak Kalau kita malah menuruti kata-kata buruk yang cuma memparah situasi yang ada Nantinya kita yang akan rugi sendiri Jadi Lebih selektif lagi ya dalam meminta kritik, saran, dan Masukan dari orang lain Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Banyak yang mendekati tapi belum tentu semuanya serius dan tulus mencintaimu Ada yang mendekatimu hanya karena ingin berteman dan bersikap baik saja Jadi Jangan terlalu GR ya dengan perhatian banyak orang Untuk yang sudah berpasangan Ada rasa cemburu yang sulit padam Masalah yang selama ini dipendam mendadak menyeruak dan menimbulkan masalah yang cukup Klik kembali ingat komitmen yang sudah dibangun agar solusinya bisa segera ditemukan Keuangan Rekan kerja yang menjengkelkan memang bisa membuat mood enggak karuan setiap kali kita bekerja Agar bisa lebih fokus dalam 6. Bekerja Coba bersikap cuek dan abaikan saja sikapnya Perhatikan dan lebih utamakan menjaga performa kerja yang lebih baik untuk saat ini 6. Leo Juli tahun 23 Agustus tahun 22 Ramalan minggu ini Sampai kapan mau Jadi boneka untuk orang lain Memang butuh keberanian untuk bisa jadi diri sendiri Perasaan takut dihakimi atau dikucilkan memang akan menghantui Meski begitu Tetaplah penting bagi kita untuk bisa jujur Dengan diri sendiri Terus berpura-pura jadi orang lain bisa membuat kita capek sendiri Saatnya untuk membuat hidup kita lebih berarti Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Lebih baik sendiri daripada bertahan dalam Hubungan dengan orang yang terus menyakiti Saat ini adalah waktu yang tepat untuk kembali menikmati hidup dengan cara yang selama ini kita inginkan Untuk yang sudah berpasangan Dia marah-marah terus karena Ada masalah dari masa lalu yang belum sempat diselesaikan Coba deh luangkan waktu khusus untuk mengobrol untuk mengatasi kesalahpahaman yang mungkin pernah terjadi Keuangan Zaman sekarang Mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan Memang tak mudah Cobalah untuk mengambil satu peluang yang ada terlebih dahulu Dari satu peluang pekerjaan yang ada kali ini akan memberi lebih banyak kesempatan lebih baik ke depannya 7. Virgo Agustus 23 September Tahun 22 Ramalan minggu ini Ada kekurangan yang memang susah untuk dihilangkan begitu saja Butuh proses yang tidak singkat untuk bisa mengatasinya Dibutuhkan niat dan kesungguhan yang kuat untuk bisa Memperbaiki keadaan saat ini Jangan jadikan sebuah kekurangan sebagai alasan untuk mudah putus asa Ya Jadikanlah kondisi saat ini sebagai motivasi untuk melakukan hal yang lebih baik ke depannya Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Hanya yang benar-benar peduli yang layak diperjuangkan Jangan mau dijadikan orang kedua atau hanya cadangan oleh dia Ya Untuk yang sudah berpasangan Jurang perbedaan tampaknya agak dalam-dalam Hubunganmu kali ini Saatnya untuk mengambil sikap tegas tetap terus dipertahankan atau disudahi sampai disini saja Keuangan Sebelum melepas sebuah karir atau pekerjaan Sebaiknya sudah punya pekerjaan cadangan Akan terlalu risikan Bila melepaskan sesuatu tanpa punya pegangan yang lain Bagaimanapun Masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini 8. Scorpio Oktober tahun 23 November tahun 21 Ramalan minggu ini Harus lebih pandai membaca situasi minggu ini Jangan gegabu bertindak tanpa terlebih dahulu memahami situasinya dengan baik Salah satu langkah saja bisa memberi dampak yang bisa menyulitkan segalanya Tajamkan lagi radarmu untuk lebih berhati-hati dalam berbagai situasi minggu ini Ya, ramalan cinta untuk yang masih sendiri Jangan sampai jadi pihak ketiga di hubungan orang lain Kamu berhak mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik Sangat disayangkan bila kamu tergelincir Karena terlalu terbawa perasaan Untuk yang sudah berpasangan Kesibukan masing-masing bikin waktu untuk lebih banyak bersama minggu ini jadi berkurang Tak perlu dicemaskan Selama komunikasi tetap dijaga dengan baik maka hubungan Masih akan terasa nyaman seperti biasa Keuangan Ada yang menawari pekerjaan baru Sebelum buru-buru menerimanya Cek dulu prospek dan peluang atau kesempatan yang ditawarkan dari pekerjaan tersebut Bila tak memberi jaminan yang Lebih baik Mending bertahan dengan pekerjaan yang sekarang terlebih dahulu Hati-hati juga dengan yang mendadak ingin meminjam uang darimu Kalau dia bukan orang yang kamu kenal dengan baik Mending jangan Diberi pinjaman dulu 9. Sagittarius November tahun 22 Desember tahun 21 Ramalan minggu ini Setelah berulang kali gagal ada titik terang yang segera menyambutmu Jatuh berkali-kali ternyata memberi banyak pelajaran untukmu Minggu ini akan terasa Lebih baik dari sebelumnya Tetaplah berusaha untuk selalu optimis dan melihat segala sesuatunya dari sisi positifnya Ya, perjuangan kali ini masih akan lebih panjang dari yang diduga sebelumnya Ramalan cinta untuk yang masih sendiri belum ada harapan untuk lebih dekat dengannya Tapi tak apa jika dia memang jodohmu akan ada jalan yang terbuka dengan sendirinya untukmu Setidaknya dengan berteman masih tetap bisa menjaga hubungan baik Untuk yang sudah berpasangan terlalu mengekang dan posesif hanya akan bikin hubungan makin renggang saja Cobalah untuk lebih percaya dan memberi ruang untuk lebih saling percaya agar bisa Tetap nyaman, dia saling curiga cuma akan menyakiti Keuangan, berganti karir atau pekerjaan ternyata tak semudah yang diperkirakan Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan Tidak bisa hanya memikirkan masa sekarang saja Sebab, ada banyak prioritas penting yang tak bisa diabaikan begitu saja 10. Capricorn, Desember tahun 22 Januari tahun 19 Ramalan minggu ini Ada hal-hal baru yang cukup mengejutkan terjadi minggu ini Sebagian memberi pengalaman yang kurang Menyenangkan, sebagian yang lain cukup bikin suasana hati memburuk Tapi semuanya memberi warna baru dalam hari-harimu Persiapkan diri untuk mengalami sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya Ramalan cinta, untuk yang masih sendiri Ternyata hanya butuh ketegasan dan keberanian dari diri untuk bisa move on Terus berharap dia akan kembali hanya akan buang-buang waktu saja Kini, waktunya untuk lebih membebaskan dirimu Untuk yang sudah berpasangan Dia sedang berusaha untuk membuatmu bahagia dengan caranya Hargai saja setiap usaha dan jeripayah yang ia lakukan Pada dasarnya dia hanya ingin melihatmu bahagia Keuangan Agak kesulitan mengatur keuangan karena Pemasukan dan pengeluaran yang diluar dugaan Kalau tidak dicatat dengan baik, keuangan bisa makin amburadul Cobalah untuk mengatur kembali anggaran Agar nanti tidak kelabakan saat ada pengeluaran atau kebutuhan Tak terduga Apalagi dengan masalah di pekerjaan yang cukup bikin stres Benar-benar harus bisa membagi prioritas dengan baik minggu ini 11. Aquarius Januari tahun 20 Februari tahun 18 Ramalan minggu ini Belajar untuk bisa berkompromi Awalnya terasa tak mudah Ada begitu banyak hal yang harus disesuaikan Mengubah sesuatu yang selama ini sudah jadi bagian hidup kita jelas cukup sulit dilakukan Tapi demi kebaikan bersama dan Banyak orang Kita memang perlu bersedia untuk menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri Kisah yang sudah berlalu di masa lalu tak perlu terlalu lama diratapi lagi Kini Saatnya fokus menatap masa depan dan menyambut seseorang yang lebih baik lagi Hanya butuh keberanian untuk bisa menerima orang baru di hatimu Untuk yang sudah berpasangan Cukup sulit untuk menerima perbedaan Yang ada, ada banyak hal yang perlu didiskusikan bersama dengannya Kunci pentingnya adalah lebih jujur dan terbuka lagi dalam berkomunikasi Keuangan Hati-hati dalam memilih rekan kerja Jangan asal memilih rekan kerja karena Sudah merasa kenal baik Pastikan kemampuan dan kompetensinya memang cocok untuk bisnis atau pekerjaan yang akan dirintis Merintis usaha yang baik jangan asal iseng saja Pastikan sudah ada rencana matang Sebelum berbisnis Keuangan pun perlu dibuat rencana dan anggarannya sejak awal 12. Pisces Februari tahun 19 Maret tahun 20 Ramalan minggu ini Tak semua kritik perlu ditelan mentah-mentah Memang ada saran yang membangun, tapi ada juga kritikan yang digunakan untuk menjatuhkanmu saja Tetap utamakan prioritasmu Fokus saja dengan target dan tujuan yang kamu inginkan Jangan biarkan hambatan atau halangan membuatmu menyerah di tengah jalan Ramalan cinta Untuk yang masih sendiri, ada sosok dari masa lalu yang kembali hadir Tapi kali ini sebaiknya jangan menerimanya kembali dulu Masih butuh waktu lagi untuk menjalin hubungan baru Untuk yang sudah berpasangan Begitu banyak liku dan hambatan yang harus ditaklukkan untuk menjaga hubungan kali ini Tapi selama bisa tetap saling percaya dan menjaga komitmen yang ada Hubungan akan terasa lebih nyaman seiring Waktu berjalan, keuangan, untuk amannya memang jangan nekat berutang bila tidak cukup mendesak Lebih baik coba cari penghasilan tambahan dari usaha kecil-kecilan atau melakukan pekerjaan freelance Selalu ada peluang yang bisa ditemukan Bila kita mau mencari dan menekuninya Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah Terima kasih